5 penjelasan dari Alkitab Mengenai lahir kembali Kita semua dilahirkan sebagai orang yang berdosa Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Tuhan adalah Allah yang suci Dia adil dan dia gak akan mengisi surga Dengan orang-orang berdosa Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa Dia memerintahkan mereka keluar dari Taman Eden Karena mereka makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat Lalu Tuhan juga membunuh binatang Untuk pertama sekali dan mengambil kulitnya Untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa 1. Yesus adalah anak domba Allah kita Dalam Yohanes 1 ayat 29 Ketika Yesus datang kepada Yohanes Ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan orang-orang Untuk mengambil seekor domba Dan meletakkan darah dari domba tersebut Di tiang pintu rumah Barang siapa yang ada di dalam rumah tersebut Dosa-dosa mereka telah dibayar oleh darah domba tersebut Ketika malaikat maut melewatinya Hal itu terus berlaku Sampai Allah menyediakan domba bagi kita Yaitu Yesus Ibrani 9 ayat 22 Tanpa penumpahan darah oleh Yesus Maka tidak akan pernah ada pengampunan Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib Dan kita percaya padanya Sehingga kita beroleh pengampunan dosa dan keselamatan 2. Tuhan sangat mengasihi kita Apakah kamu masih ingat Yohanes 3 ayat 16 Saya rasa Rata-rata dari kita mengingat Dan sangat hafal dengan isi firman tersebut Tuhan sangat mengasihi dunia Dia sangat mengasihi kita Dia memberi kita hadiah yang paling berharga Yaitu putranya yang tunggal Dan bukan cuma mengasihi kita Setelah dosa kita diampuni Dan kita dibersihkan dari dosa Tetapi dia juga mengasihi kita Sekalipun kadang kita jatuh Dan bikin dia sedih Roma 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Ayat ini memberi tahu kita Bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Sementara kita adalah orang yang berdosa Mungkin beberapa di antara Kamu pernah berpikir bahwa Tuhan mengasihimu Karena kamu berusaha keras berbuat baik Tapi ini adalah agama yang memberi tahu kita Untuk membersihkan diri Dan kemudian datang kepada Tuhan Tetapi Tuhan justru mengatakan sebaliknya Dia memberi tahu kita untuk datang Bahkan saat kita berdosa Dan dia akan membersihkan dosa kita Asal kita jangan mengulangi dosa itu kembali 3. Keselamatan adalah karunia Roma 10 ayat 17 Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Iman timbul ketika kita membaca firman Tuhan Dan semakin kita terus membaca Alkitab Semakin banyak kita belajar tentang Tuhan dan karakternya Kemudian ketika pencobaan itu datang Kita mulai bersandar padanya Dengan cara yang baru Dengan setiap pengalaman Percayalah kepada Tuhan Bahwa Dia mampu menangani hal-hal dalam kehidupan kamu Ketika pertama kali kita belajar tentang Tuhan Tidak peduli seberapa banyak iman yang kita miliki Tetapi lebih kepada siapa kita menaruh iman kita Ephesus 3 ayat 8-9 dituliskan bagaimana Tuhan itu maha pengasih Dia menyelamatkan kita karena rahmatnya Kasih karunia adalah anugerah yang tidak layak kita dapatkan sebenarnya Tetapi Tuhan memberi kita kebaikannya hanya karena Tuhan ingin sekali kita pergi ke surga bersama-sama dengannya Hari ini kita selamat dari dosa Semua karena kasih karunia Allah 4. Utang dosa telah dibayar penuh Yohanes 19 ayat 30 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Ketika Yesus tergantung di kayu salib Salah satu hal terakhir yang dia katakan adalah kata-kata sudah selesai Saat itu Yesus sedang berbicara mengenai pembayaran Dosa Pada hari-hari itu ketika para tahanan telah memenuhi hukuman mereka Prajurit Roma lalu datang dan memberi kep pada dinding sel tahanan Kata pada kep itu adalah tetelestai Dalam bahasa Yunani artinya dibayar lunas Itulah yang dimaksud Yesus ketika dia berkata Sudah selesai 5. Kita harus dilahirkan kembali setelah kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan Maka saatnya kita harus dilahirkan kembali Yohanes 3 ayat 1-7 menuliskan arti frasa dari dilahirkan kembali Saat kita dilahirkan waktu bayi Kita dilahirkan dari air Itu adalah kelahiran yang pertama kita Namun ketika kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus Alkitab menyatakan bahwa saat itulah kita dilahirkan kembali Itu terjadi ketika kita sudah mengaku bahwa apa yang terjadi di kayu salib bukan hanya terjadi satu hari dalam sejarah Tetapi semuanya berhubungan dengan kita Nikodemus yang menyaksikan Yesus dapat mengatakan bahwa hal-hal yang dia lakukan adalah dari Allah Tetapi Yesus ingin agar Nikodemus memahami gambaran yang lebih besar alasan dia datang ke dunia Sama seperti dia ingin agar kita dapat memahami bagaimana suatu hari kita bisa sampai ke surga Yohanes 15 ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Ayat ini benar-benar menghangatkan hati Tidak seorang pun manusia yang bisa mengasihi kita seperti Yesus Yesus adalah Tuhan yang benar-benar penuh kasih dan melalui dia Kita bisa selamat dan menerima hidup yang kekal Puji Tuhan demikian pemaparan 5 artinya kita hidup dan lahir baru dalam Tuhan yang bisa kami sampaikan menurut Alkitab Tuhan Yesus memberkati Apabila diberkati dengan video ini silakan dukung dengan subscribe, like Sampai jumpa dalam video berikutnya Sampai jumpa dalam video berikutnya